Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat selalu ya Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin, ya rabbal alamin Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran Ada baiknya kita membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan masuk kepada tema 3, subtema 3 Dalam fokus pembelajaran PPKN dan IPS Hari ini jangan lupa ya teman-teman Dipersiapkan alat tulis dan buku tematiknya Jika ada yang belum sarapan, sarapan terlebih dahulu ya Karena belajar juga membutuhkan energi loh teman-teman Nah sebelum masuk kepada materi Kakak akan membacakan tujuan pembelajaran Yang pertama, dengan membaca teks Siswa dapat menyebutkan dan menerapkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua, dengan membaca teks Siswa dapat menyebutkan apa saja dampak positif dan negatif Dari perkembangan kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi dan industri Oke selanjutnya Teman-teman bisa lihat ya di halaman 151 Tentang hak dan kewajiban Dan juga apa saja kendala Dalam merealisasikannya di kehidupan sehari-hari Oke sebelumnya Kakak akan bahas pengertian hak dan kewajiban Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan sejak lahir Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri teman-teman Hak dapat dengan mudah kita terima apabila kita sudah menjalankan kewajiban dengan baik Kemudahan mendapatkan hak biasanya dibarengi dengan hal-hal positif yang sudah kita kerjakan Seperti itu teman-teman Yang kedua, pengertian kewajiban Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita jalankan atau laksanakan Merealisasikan kewajiban dan menerima hak adalah sesuatu yang mudah bagi orang yang memiliki rasa tanggung jawab Cerdas dan mandiri, akan tetapi akan sangat sulit dan memberatkan jika hal itu dijadikan beban yang menyulitkan Ada kalanya seseorang sebenarnya sudah paham apa yang harus ia lakukan Namun, ia masih banyak menemui kendala dalam pelaksanaannya Oke, selanjutnya bisa teman-teman lihat ya pada teks halaman 151 dan 152 Tentang apa saja itu kendala yang akan dihadapi Jika kita dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Nah, jenis kewajiban Di sini kakak mempunyai contohnya Contohnya seperti nomor 1 Kewajiban sebagai siswa di sekolah Kendala yang dihadapi masih malas dalam memakai atribut lengkap Akibatnya menerima sanksi dari guru Akibat tidak memakai atribut seragam sekolah dengan lengkap Solusinya apa kak? Solusinya adalah salah satunya kita harus menanamkan kesadaran dalam diri sendiri Untuk mematuhi peraturan tata tertib di sekolah dan juga disiplin dalam menaati peraturan Bukan hanya di sekolah saja ya teman-teman Kita harus menerapkannya di berbagai tempat dan di berbagai kondisi Seperti itu Oke, selanjutnya Bisa teman-teman lihat pada teks halaman 157 Tentang dampak positif dan negatif kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi dan industri Nah, jangan lupa ya teman-teman dibaca teksnya Agar kita mengetahui apa itu arti dan isi dari teks tersebut Oke, kakak akan jelaskan beberapa Yang pertama, dampak positif Yaitu pertumbuhan ekonomi sudah semakin tinggi Perkembangan ini bermanfaat bagi perkembangan ekonomi pribadi maupun negara Semakin banyak orang yang sudah tidak terkendala lagi dengan ekonomi Maka akan semakin meringankan beban negara Yang kedua, terjadinya industrialisasi Banyak yang berpindah pekerjaan atau beralih mencari penghasilan Dari petani atau peternak ke perindustrian Hal ini dapat menyebabkan hal positif ataupun hal negatif loh teman-teman Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat Dengan perkembangan teknologi yang berdampak pada ekonomi dan industri Tentunya bermanfaat bagi produktivitas Baik secara individu maupun secara kelompok Tentunya hal ini didasari dengan berkembangnya teknologi Karena itu, manfaatkan teknologi untuk menambah produktivitas pribadi Oke, selanjutnya Dampak negatif yaitu Yang pertama, minat warga negara Indonesia berkurang dalam menggunakan produk dalam negeri Hal ini dikarenakan produk luar negeri dianggap lebih unggul dari produk dalam negeri Yang kedua, masuknya budaya asing Yang melunturkan budaya atau nilai luhur bangsa Indonesia Dalam berpakaian Misalnya kita lihat pada zaman sekarang Banyak yang meniru cara berdandan dan berpakaian orang barat Nah, seperti itu Kita jangan mau ya teman-teman Kita harus tetap bertahankan nilai luhur bangsa Indonesia Oke, yang ketiga Dampak negatifnya Yalah Kedaulatan bangsa Indonesia dalam mengelola wilayahnya Sering diganggu oleh warga negara-negara tetangga Misalnya saja Para nelayan asing yang sering mengambil ikan di wilayah Indonesia Apa yang dilakukan nelayan asing tersebut Sebenarnya tindakan yang melanggar kedaulatan negara Indonesia Akan tetapi Keterbatasan aparat membuat penjaga perbatasan kita Kualahan dengan aksi nelayan asing Banyak mencari ikan di wilayah kita Oke, seperti itu ya teman-teman Ada beberapa dampak positif dan negatif Dari kemajuan teknologi Di bidang ekonomi dan industri Oke, selanjutnya Pengertian ekspor, impor, serta manfaat dan tujuannya Oke, bisa teman-teman lihat di buku tematik pada halaman 159 ya Jangan lupa dibaca bukunya Agar kita bisa memahami isi dari teks tersebut Oke, yang pertama Pengertian ekspor Ekspor adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara penjualan Atau mengeluarkan barang dari dalam negeri Dan dikirim ke negara lain Biasanya perdagangan ini dilakukan Bila suatu negara menghasilkan barang tersebut dalam jumlah yang besar Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat dunia usaha menjadi lebih kondusif Dan mengendalikan harga ekspor yang ada di dalam negeri Manfaatnya dari kegiatan ekspor ini ialah Untuk memperluas pasar bagi Indonesia dan menambah devisa untuk negara Oke, selanjutnya Pengertian impor Impor adalah kegiatan pembelian jasa atau barang dari suatu negara dikirim ke negara lain Bila kegiatan pengiriman barang ini berskala besar Kita memerlukan bantuan biaya cukai Oke, selanjutnya Tujuannya adalah untuk apa, Kak? Untuk memperkuat ngeraca pembayaran Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri Serta memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri Nah, yang terakhir manfaatnya Ialah untuk mendapatkan bahan baku suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri Oke, seperti itu ya teman-teman Oke, selanjutnya Ada tugas nih teman-teman Teman-teman bisa lihat pada halaman 160 Soalnya tidak usah ditulis ya teman-teman Jawabannya saja Nanti jika sudah teman-teman selesai mengerjakan Bisa teman-teman kirimkan fotonya ke Bunda Dewi atau Bunda Nina Nomor 1 sampai 5 ya teman-teman Oke, jangan lupa Diberi nama dan juga kelasnya Terima kasih ya teman-teman Cukup sekian pembelajaran hari ini Sebelum mengakhiri kegiatan Lebihnya kakak mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh